Tanggul jebol lagi, Jalan Lampung-Bengkulu lumpuh total. Tingginya curah hujan di pesisir barat menyebabkan tanggul di daerah aliran sungai, Das, Pekon-Laai Kecamatan Karya Penggawa kembali ambles. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Lintas Barat Ruas Krui-Bengkulu tersebut lumpuh total dan tidak bisa dilalui kendaraan. Minggu, tanggal 13 November tahun 2022. Kembali amblesnya jalin bar tersebut lantaran tidak kuat menahan derasnya banjir sungai Wei-Laai. Sebelumnya pada tanggal 25 Oktober lalu Jalan Nasional Penghubung antar Provinsi Lampung dan Bengkulu tersebut sempat ambles. Saat ini jalan tersebut kembali ambles di titik yang sama. Yursan warga Laai mengatakan, hujan deras yang mengguyur di daerah setempat terjadi sejak Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga saat ini. Minggu, tanggal 13 November tahun 2022. Akibatnya sungai Wei-Laai meluap dan terjadi banjir. Pantauan Tribun Lampung.co.id di lokasi kedalaman lubang di jalan jembatan tersebut cukup dalam sekira 5 meter dan memakan dua jalur ruas jalan. Sementara itu hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menanggulangi jalan yang amblas tersebut. Kemudian, kendaraan roda empat terpantau saat ini sudah mengurai cukup panjang. Sebab jalin bar krui Bengkulu itu tidak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya saat ini kemacetan parah terjadi sebab jembatan Laai tersebut merupakan satu-satunya jalur penghubung antar Provinsi Lampung dan Bengkulu. Antrian kendaraan yang akan melintas di jalin bar itu diperkirakan mencapai 3 kilometer. Tidak hanya itu, akibat bencana banjir di Sungai Weh Laai tersebut juga mengakibatkan 7 rumah warga Pekon Laai ikut terseret banjir. Krui Bengkulu ini merupakan jalur satu-satunya untuk hubungan antara Provinsi Lampung dan Jawa Provinsi Bengkulu. Jadi praktis ketika jalan ini tidak bisa dilewati artinya hubungan antara dua provinsi kedua itu bergantung. Jadi kita semua berharap, semuanya, semua pihak berkait ini segera memperbaiki jalan Jawa Parah ini. Dan bagi para pengendara yang ingin melewati jalan lintas perui dan bumbu ini untuk berhati-hati karena memang surah hujan di sisir pada saat ini masih sangat tinggi ya. Selain mengakibatkan putusnya ataupun amblas di jalan di jembatan Laai ini juga di sisi kiri dan kanannya jembatan ini juga terwantau. Cukup rusak ya. Terima kasih. Kau. 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 Terima kasih.